Pemirsa Banjirok kembali berendam ratusan rumah warga di Pekalongan, Jawa Tengah. Bahkan ketinggian banjir mencapai 60 cm. Kondisi yang sama juga terjadi di Tambak Rejo, Kota Semarang. Imbasnya ini puluhan anak sekolah yang akan pulang sekolah terpaksa menerjang banjir agar bisa sampai di rumah. Banjirok penerjang permukiman di Tambak Rejo, Kelurahan Tanjuk, Emas, Semarang, Utara, Senin sore. Ketinggian banjir mencapai 50 cm dan mulai terjadi pukul 10 pagi. Jadi warga Tambak Rejo memilih beraktivitas di dalam rumah banjirok yang terjadi di Tambak Rejo sudah sering terjadi. Namun kali ini banjirnya cukup besar. Sementara itu terjangan banjirok juga merendam ratusan rumah warga di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin sore kemarin. Seperti yang terjadi di perkampungan Bugisan, Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan, Utara. Ketinggian banjirok mencapai 20 hingga 60 cm. Banjirok di kawasan tersebut sudah sering terjadi. Biasanya mulai terjadi pukul 2 siang dan akan kembali surut menjelang petang. Tidak saja permukiman, banjirok juga melanda sejumlah jalan protokol seperti di Jalan Merak dan Jalan W.R. Suplatma. Sampai jumpa di video selanjutnya.